Banyak yang bilang katanya kesehatan itu mahal. Nah kalau seandainya sudah tahu kesehatan itu mahal, berarti kita itu harus mau dong untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan sendiri itu bermacam-macam caranya. Mulai dari pola makan yang teratur, mungkin banyakin serat, sayur, buah-buahan. Terus mulai dari menjaga pola istirahat yang teratur, jadi nggak boleh begadang. Terus ada lagi ini olahraga, rajin untuk... ...rajin berolahraga, itu darah memompak ke seluruh tubuh dan menjaga imun badan kita. Nah banyak sekali nih cara kita untuk mencari atau mengejar kesehatan itu. Sama seperti teman-teman dari Rotary Club Surabaya, yang memang mereka ingin membantu teman-teman untuk menjaga kesehatan dari mencuci tangan. Kita tahu sendiri di antara wabah COVID-19 ini, mencuci tangan itu adalah hal yang paling penting. Makanya kalau Sanaya kita kemana-mana, nggak sempat untuk cuci tangan, bisa pakai hand sanitizer. Tapi kalau Sanaya ini teman-teman dari Rotary Club Surabaya, katanya kemarin habis menyumbangkan 40 portable wastafel ke pemerintah kota Surabaya. Seperti apa aksi amal dari teman-teman Rotary Club Surabaya? Langsung kita lihat liputannya. Menghadapi pandemi COVID-19, Rotary Club Surabaya mempunyai cahaya tersendiri agar masyarakat peduli dengan gaya hidup sehat. Salah satunya adalah dengan rajin mencuci tangan. Hal itu mereka wujudkan dengan menyumbang 40 wastafel portable kepada pemerintah kota Surabaya. Dikatakan Presiden Rotary Club Surabaya jika ini semua hasil dari tim Rotary Club Distrik 3420 yang nantinya diharapkan agar wastafel tersebut bisa dimanfaatkan pada fasilitas umum terutama kawasan pasar dan tempat keramaian yang belum ada fasilitas untuk mencuci tangan. Agenda kali ini kita melanjutkan dari kemarin. Kemarin kita sudah menerimau fasilitas total 5.000 kota-kota. Hari ini kita menerimaukan banyak kota-kota. Wastafel untuk cahaya tangan yang portable itu sebanyak 40 ujah dan sudah diterima dengan baik oleh kota-kota. Harapan kita nanti oleh pemerintah akan ditaruh di pasum-pasum atau terutama pasar dan juga tempat-tempat keramaian lain yang belum ada fasilitas cuci tangannya. Ini sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mempermaskikan gerakan cuci tangan, gerakan pakai air sanitizer, gerakan bersih dan sebagainya. Makanya kita dari Rotari meluncurkan ide bahwa kita membuat wastafel cuci tangan yang portable yang bisa ketiga-tiga kemanapun itu, kemanapun itu dan peringkat. Jadi gerakan kita di Solo, kemarin kita memberikan 60 ujah ke tempat Solo juga, Kemarang juga, Surabaya, Malang, Nidyun, kita juga menggunakan. Jadi ini rangkaian dari gerakan kita. Sebelumnya adalah kita ke penguatan jaring pengaman sosial, yaitu kita memberikan penggantuan Sundoto kepada mereka yang terkena tampak dari COVID-19 ini. Ini tadi yang tergabung di Surabaya ada? Mungkin ada beberapa Rotari atau apa saja? Mungkin Rotari Surabaya? Rotari Surabaya ini tergabung untuk memberikan penggantuan. Gerakan ini juga telah dilakukan di beberapa daerah seperti Solo, Semarang, Malang, dan Madiun. Sebelumnya, Rotari 3420 telah menyumbang 1 juta vesil dan ke depan akan berbagi sembako untuk penguatan jaring pengaman akibat imbas dari COVID-19. Terima kasih telah menonton!